Pelatihan peningkatan kapasitas lembaga adat desa ini digelar oleh Dewan Adat Dayak, Kecamatan Nangataman. Kegiatan yang digelar selama dua hari, yakni di hari Jumat dan Sabtu pekan kemarin ini, dibuka dan ditutup oleh Bupati Sekadau Aron. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga adat desa atau LADES. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah perwakilan dari seluruh lembaga adat di desa-desa yang ada di Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau dengan total peserta sekitar 100 orang. Menurut Bupati Aron, keberadaan lembaga adat desa bukan hanya berperan mengenalkan adat dan budaya saja. Namun keberadaannya juga diharapkan dapat ikut berkontribusi sebagai mitra dalam pembangunan di desa tersebut. Misalnya dengan memberikan gagasan, masukan sehingga menjadikan masyarakat sejahtera dan desa maju. Jadi memang sekarang lagi saya minta dengan perwakilan yang ada, kita pikir bahwa apa-apa sekalian sudah profesional di bidang itu. Jadi mari kita tuntun adat itu sesuai dengan karahnya masing-masing, sesuai dengan karahnya masing-masing. Jadi jangan kita mimpin memutuskan kekara itu, misalnya nanti kena kelota kita berbeda, kena kelota orang berbeda. Adat tidak mengenal prinsip, karena sebenarnya dulu itu masa lalu itu sebenarnya orang bukan tidak takut membayar adat, tapi takut dengan sanksi adatnya. Karena sanksi adatnya itu disini ada kemungkinan sosial. Sehingga zaman menurut itu ketika dikenakan. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Nangataman Petrus Onem mengatakan bahwa fungsi adat adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan perilaku yang berlaku pada masyarakat secara turun-temurun. Karena itu peran lembaga adat selain dalam pewarisan budaya dan mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat, maka Lades juga mesti bisa bersikap sebagai mitra pemerintah desa. Pak Tus Inu, seikut banyak saya. Dari Dewan Adat内kan Renakaman, diberi perósif kelemparan jutir maka selama ada yang sangat terkenal. Jangan-jangan dan melestri menguatkan da diek dasar percobaan dan kemungkinan razi peraketer desa sepat trail yang lalu. Dan kami dapat tersepon dari ke 승paan da empresa, sehingga kami dapat memasang untuk dibiarkan ini. Karena pertunjuan masalah negatif ini adalah untuk menyamakan persepsi agar-agar dari desa, lusun, sampai dari kudad kejamatan. Nah jadi dengan agar kesepakatan itu, jadi baik-baik saja untuk memenimali permasalahan yang ada di desa atau di kejamatan. Jadi permasalahan di lusun bisa sangat berhubungan sampai ke desa, dan kalau memang sudah tidak mampu, lusun sampai kejamatan seperti itu. Dari skadaum musimusin memberi tekan.